Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat hidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Leluhur Jawa tidak dilahirkan Bu Prapansa mencatat kondisi Jawa pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi Maka Bu Jangga Manik mencatat kondisi Jawa dan Bali Pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi Menjelang penyebaran agama Islam oleh jasa para wali Songo Sejarah Jawa sudah sangat lama Pencatatan paling lengkap justru oleh Bu Jangga kuno asli Nusantara Dalam kitab Babat Tanah Jawi Dan jika selama ini kitab tersebut kita tertawakan dan kita hina Justru para sarjana barat terutama sarjana mutakir Seperti Profesor Dr. Arsio Santos dan Profesor Dr. Stephen Ovenheimer Justru mengakui keabsahan kitab-kitab kuno Jawa ini Dalam kitab Babat Tanah Jawi Banyak dikutip oleh kitab-kitab turunannya Misalnya kitab Pustaka Raja Purwa Serat Paramah Yoga Serat Kandah Serat Citab Sara Dan lain sebagainya Kitab-kitab tersebut menyebutkan Bahwa Nabi Adam AS Di salam memiliki anak 40 kembar pasang dampit Ditambah dua yang tidak lahir secara kembar Yang laki-laki bernama Sayyidina Sif Sedangkan yang perempuan bernama Siti Hanun Diceritakan bahwa Nabi Adam berhandak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya Dengan cara silam Namun Siti Hawa Istrinya Menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya Dengan pasangan masing-masing Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir Dijodohkan sejak dalam kandungan Dari silang sengketa antara Nabi Adam dan Hawa tersebut Kemudian sama-sama marah Dan sama-sama mengeluarkan rasa Yang diterjemahkan sebagai darah Namun ada juga yang menerjemahkan sebagai daya ningurib Atau daya hidup Rasa tersebut kemudian ditempatkan di dalam cupu manik Cupu yang berarti wadah Manik yang berarti inti Dan sama-sama dipanjatkan doa Rasa dalam cupu manik Nabi Adam Berubah menjadi orang bayi Namun hanya ragangan saja Atau tubuh yang belum bernyawa Atas kemurahan kodra dan iradat Allah Bayi yang ada pada cupu manik Milik Nabi Adam Menjadi lengkap perwujudannya Sebagai manusia yang sempurna Kemudian cahaya nurbuah Atau kenabian Yang ada di badan Nabi Adam Berpindah ke dalam tubuh bayi Hingga dapat hidup sempurna Nabi Adam mendapatkan bisikan dari Allah Agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Sis Atau Nabi Sis Alias Set Atau Set yang dalam cita besara disebut Sangyang Sita Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah Dan menjalankan bisikan gaib tersebut Dan bayi digendongnya Tiba-tiba datang badai Angin ribut Yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi Hingga jatuh di tengah samudera hijau Dan diterima oleh Malaikat Nga Zazil Malaikat Nga Zazil atau Azazil Ini nantinya yang akan berubah menjadi iblis Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan Bagaimana Nabi Adam dalam pengertian ilahi sebagai Hyang Adama, Atman atau Zazat sejati Ning Urib Beremanasi atau mewujud menjadi Sangyang Sita atau Nabi Sis Jelasnya Kelahiran Sangyang Sita atau Nabi Sis Bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa Namun oleh sebab keluarnya rasa Atau daya Ning Urib Dan atas kemurahan kodra dan iradat Allah Nabi Sis adalah keturunan Nabi Adam Hasil perkawinan dengan Siti Hawa dalam wujud istimewa Disebut-sebut Nabi Sis itu memiliki sifat dan fisik mirip Nabi Adam Bahkan segalanya mirip Nabi Adam Terutama dari segi kecerdasan dan kebijaksanaannya Nabi Sis mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat Malaikat Nga Zazil mengetahui dan mendengar bahwa haklak di kemudian hari Keturunan Nabi Adam akan sangat dikasihi Allah Maka Nga Zazil selalu berdoa kepada Allah Dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu Maksudnya agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia Kemudian doa Nga Zazil dikabulkan Kemudian anaknya Delajah atau Dajjal dibuat mirip dengan Dewi Mulat Untuk menghantikan istri Nabi Sis tersebut Sedangkan Dewi Mulat yang asli disembunyikan Setelah Nga Zazil mengetahui Nabi Sis Jatuh ditelanakan rahim Delajah Maka cepat-cepat Delajah dibawa pulang ke kayangan Dan Dewi Mulat dimunculkan kembali Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu Jelubangi Atau saat matahari terbit Yang satu berwujud bayi laki-laki Dan yang satu berwujud cahaya Pada waktu yang bersamaan Delajah juga melahirkan Tepat saat matahari terbenak Yang dilahirkan Delajah berwujud asrar Atau rahsa Yang berkilauan memancarkan cahaya laksana embun pagi Di daun talas Selanjutnya asrar tersebut dibawa Nga Zazil Ke Kusniya Malabari Dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis Dengan Dewi Mulat Yang berwujud cahaya Para pujangga Jawa menghormati ketahuitan Islam Dengan menempatan Allah Pada wilayah Tan Kenokinoyongopo Serta tetap membuat misteri Tentang posisi malaikat Secara samar-samar Memposisikan setara malaikat Dengan Sang Hyang Adama Sehingga disebut bahwa Malaikat Nga Zazil Berkendak ikut menurunkan Raja-raja penguasa manusia Dalam serat Parama Yoga Yang merupakan karya sastra berbahasa Jawa Yang isinya merupakan Perpaduan unsur Islam Hindu Dan Jawa asli Tokoh Sang Hyang Menang Wisalnya Disebut sebagai Leluhur Dewa-Dewa Mahabharata Sekaligus keturunan dari Nabi Adam Sang Hyang Menang merupakan putra Sang Hyang Nurasa Putra Sang Hyang Nurcahya Putra Nabi Sis Putra Nabi Adam Yang memiliki seorang kakak bernama Sang Hyang Damarjaka Dan seorang adik yang bernama Sang Hyang Pramana Wisesa Nabi Adam yang berketurunan Nabi Sis Nabi Sis mempunyai dua anak Yang pertama Syed Anwar Beliau menurunkan para Dewa Yang menurunkan keluarga Barata Dimana ada Pandawa Salah satunya Arjuna Yang mempunyai cucu bernama para Kesit Dari para Kesit ini menurunkan Angling Dharma Sri Aji Joyoboyo Lalu keturunan-keturunan mereka di Majapahit Dema Mataram Sampai sekarang menyebar dimana-mana di Nusantara Tidak sedikit Raja-Raja keturunan Syed Anwar Yang menguasai bangsa-bangsa lain di permukaan bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!